Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat konvergen semua baik di sini kali ini kita akan membahas mengenai gerak melingkar yang ada di kelas 10 SMA ya langsung aja ya yang pertama apa sih pengertian gerak melingkar lalu apa sih gerak melingkar itu gerak melingkar adalah gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran ya contohnya itu ada gerak pada kipas angin ada gerak pada jarum jam dan ada gerak pada biang lala jadi biang lala ini termasuk ke dalam gerak melingkar karena lintasan biang lala ini berbentuk lingkaran selanjutnya besaran-besaran fisika apa saja yang ada di gerak melingkar yang pertama ada frekuensi nah simbolnya dengan f kecil ya lalu apa itu frekuensi frekuensi adalah banyaknya putaran yang dilakukan benda tiap detik nah gimana nih mencari frekuensi frekuensi rumusnya itu sama dengan n per t ya jadi f sama dengan n per t dimana f kecil ini menunjukkan frekuensi yang satuannya hertz atau kita sikat z ya lalu n kecil ini adalah banyaknya putaran lalu t kecil itu menunjukkan waktu putaran satuannya dalam second atau detik lanjut ada periode ya atau simbolnya dengan t besar apa itu periode periode adalah waktu yang diperlukan benda untuk berputar satu kali nah rumusnya itu t sama dengan t kecil per n kecil disini ada t besar itu menunjukkan periode satuannya dalam second atau detik lalu n kecil itu banyaknya putaran lalu t kecil itu waktu putaran dimana satuannya dalam second ya atau detik bagaimana hubungan periode dengan frekuensi jadi periode itu sama dengan satu per frekuensi atau frekuensi sama dengan satu per periode nah ini ketahuan ya jadi hubungan periode dan frekuensi itu berbanding terbalik yang artinya jika periodenya semakin besar maka frekuensinya akan semakin kecil ataupun sebaliknya lanjut ada besaran kecepatan sudut ya di simbolnya namanya Omega jadi kecepatan sudut adalah sudut yang ditempu benda tiap satuan waktu carinya gini nih Omega sama dengan 2pi per periode atau bisa juga dengan rumus Omega sama dengan 2pi kalikan frekuensi jadi Omega ini adalah kecepatan sudut satuannya dalam radian per second sedangkan t besar ini adalah periode satuannya dalam second lalu f kecil ini frekuensi ya satuannya s atau hasil nah jadi kecepatan sudut itu satuannya radian per second nah ini satuan dalam si ya lalu ada nih satuan lain dari kecepatan sudut yaitu RPM atau rotation per minit nah lalu karena ini gerak melingkar kan lintasannya tadi bentuknya lingkaran ya jadi satu rotasi atau satu putaran itu 2pi radian kalau bentuknya dalam radian sedangkan kalau bentuk derajat berarti 360 derajat misalnya ya ada soal gimana sih mencara cara mengubah dari satuan RPM atau RPM ke dalam radian per second jadi satu RPM itu satu rotasi per satu menit nah kita ubah nih satu rotasi itu tadi berapa kalau bentuk radian oh 2pi radian ya tulis 2pi radian selanjutnya satu menit kita ubah ke dalam second nah satu menit itu berapa second 60 second kita coret ya 2 sama 60 jadinya pi per 30 radian per second jadi kalau ada soal nih eh satu RPM itu berapa radian per second nah jadi kalian kali ini dengan 2pi per 60 radian per second atau bisa juga dikali dengan pi per 30 radian per second gitu ya oke selanjutnya ada percepatan sentripetal ya atau simbolnya dengan AS jadi percepatan sentripetal adalah percepatan percepatan yang arahnya menuju ke pusat rotasi atau putaran jadi percepatan sentripetal inilah yang membuat benda dapat tetap bergerak melingkar nah ini rumusnya nih jadi AS sama dengan V kuadrat per R atau bisa juga Omega kuadrat dikalikan R AS ini adalah percepatan sentripetal yang satuannya dalam meter per second kuadrat lalu V ini adalah ini adalah kecepatan sudut ya satuannya radian per second dan R besar ini adalah jari-jari putaran satuannya dalam meter ya jadi kalian bisa cari nih bisa pakai V kuadrat per R atau bisa juga Omega kuadrat dikalikan R ya lanjut ada percepatan tangensial ya simbolnya AT apa itu percepatan tangensial percepatan yang arahnya minggung lingkaran atau tegak lurus dengan garis jari-jari putaran gitu ya itu percepatan tangensial nah rumusnya gini nih AT percepatan tangensial sama dengan alpha dikalikan R jadi AT itu percepatan tangensial satuannya dalam meter per second kuadrat lalu Alpha ini adalah percepatan sudut yang satuannya dalam radian per second kuadrat dan R besar ini adalah jari-jari putaran satuannya dalam meter nah jadi suatu benda ya suatu benda kalau dia melakukan gerak melingkar gini nah benda itu punya ada percepatan sentripetal ada percepatan tangensial nah tadi kan percepatan sentripetal itu mengarah ke pusat putaran ya atau pusat rotasi sedangkan percepatan tangensial itu tetap lurus dengan jari-jari jadi bendanya punya percepatan sentripetal dan percepatan tangensial maka nanti ada percepatan total nih nah percepatan total carinya gimana carinya dengan akar AS kuadrat ditambah AT kuadrat jadi percepatan sentripetal kuadrat ditambah percepatan tangensial kuadrat nanti kalau sudah kalian jumlah lalu diangkar itu ya itu percepatan total nah lalu ada lagi nih besaran selanjutnya ada besaran gaya sentripetal ya simbolnya dengan FS jadi FS itu adalah resultan gaya-gaya yang menuju ke pusat putaran atau gaya yang membuat benda bergerak melingkar masih ingat dengan hukum 2 Newton nah jadi hukum 2 Newton itu F sama dengan M kali A ya nah karena ini adalah jerak melingkar jadi gayanya kita ganti dengan gaya sentripetal ini simbolnya FS sama dengan M dikalikan percepatan sentripetal oke berarti FS sama dengan M nah percepatan sentripetal itu kan rumusnya V kuadrat per R jadi kita ganti nih V kuadrat per R ya lalu bisa juga dengan FS sama dengan M kalikan Omega kuadrat kali R nah ini percepatan sentripetalnya ya yang Omega kuadrat kali R jadi gaya sentripetal itu dirumuskan dengan M kalikan V kuadrat per R atau bisa juga dengan M kalikan Omega kuadrat kali R ya FS ini gaya sentripetal satuannya ya semua gaya satuannya Newton ya lalu ini AS AS adalah percepatan sentripetal satuannya meter per second kuadrat lalu masa ini masa benda satuannya kilogram lalu V itu kecepatan linier satunya meter per second Omega itu kecepatan sudut satunya radian per second dan R besar ini menunjukkan jadi-jadi putaran satunya dalam meter oke selanjutnya disini ada nih pemiripan antara besaran-besaran fisika pada gerak lurus dan gerak melingkar ya oke yang pertama ini besaran-besaran digerak lurus ada namanya jarak tempuh ya disimbolkan dengan S kecil selanjutnya ketika digerak melingkar itu adalah sudut tempuh nah simbolnya dengan Teta hubungannya apa nih? nah hubungannya adalah berarti S sama dengan Teta dikalikan R ya lalu yang kedua ada besaran kecepatan yang simbolnya dengan V itu digerak lurus sedangkan digerak melingkar itu kecepatan sudut ya simbolnya dengan Omega hubungannya apa nih? ternyata V sama dengan Omega dikalikan R nah nah ketika digerak melingkar itu percepatan sudut simbolnya dengan Alpha hubungannya apa nih? bahwa ternyata A sama dengan Alpha dikalikan R nah lalu di bab sebelumnya itu kan ada tuh gerak lurus itu ada dua macam ada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan nah lalu apa aja nih? macam-macam gerak melingkar yang pertama itu ada gerak melingkar beraturan atau disingkat GMB cirinya apa nih? oh ternyata cirinya yang pertama kecepatan sudut atau Omega itu konstan atau tetap karena Omega nya konstan berarti percepatannya itu 0 itu kalau GMB selanjutnya yang kedua itu ada gerak melingkar berubah beraturan atau disingkat GMBB apa itu GMBB? cirinya yang pertama itu kecepatan sudut atau Omega nya itu berubah karena Omega nya berubah berarti apa nanti? timbul percepatan sudut atau Alpha nah percepatan sudut atau Alpha nya itu konstan atau tetap nah ini perbandingan rumusnya ya antara GMB sama GMBB jadi kalau GMB itu Omega sama dengan Theta per T kecil lalu ketika di GMBB nanti ada ada tiga nih rumusnya yang pertama ada Omega T sama dengan Omega 0 plus Alpha yang kedua yang kedua ada Omega T kuadrat sama dengan Omega 0 kuadrat plus 2 kalikan Alpha kalikan Delta Theta lanjut Delta Theta sama dengan Omega 0 dikalikan T plus setengah kalikan Alpha T kuadrat gitu ya nah kenapa nih kalau di GMBB ada dua nih Omega nya oke tadi kan cirinya GMBB adalah Omega atau kecepatan sudutnya berubah ya jadi disini Omega 0 itu menunjukkan kecepatan sudut awal satuannya radian per second selanjutnya Omega T itu menunjukkan kecepatan sudut akhir satuannya radian per second lanjut Alpha itu percepatan sudut satunya radian per second kuadrat T kecil adalah waktu putaran satuannya second atau deti lanjut Delta Theta sama dengan perpindahan posisi sudut satuannya dalam radian oke segitu dulu penjelasan dari kami mengenai materi gerak melingkar jangan lupa untuk subscribe channel Compergen untuk membantu perkembangan channel kami dan nantikan pembahasan selanjutnya mengenai latihan soal di gerak melingkar dan pembahasan lainnya sekian dari kami semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih